nah waktu itu sih gue ngebaca jadi dia kan dia semacam lu kalo dulu pernah denger radio setiap malam jumat ada orang yang... nah dia ini sebenernya seperti itu, tapi versi tulisan nah gue waktu itu ngebaca cerita real story orang yang lagi di kantor dia orang yang lagi di kantor nah dia ceritakan diri sendiri, tapi kalo gak salah dia pas lagi jalan ketemu security tapi ternyata security itu dibawah padahal dia ketemunya itu di lantai pas dia... eh gue jadi berinding gak ini? gue balik sendiri nih gak jadi gak gak jadi udah naik lift security nya naik lift kali nah pas dia kebawah, security nya lagi dibawah yang diliat, lah pak, tadi bukan di atas? loh engga saya dari tadi di bawah nah di atas ya, nah itu nah terus pas dia lagi mau jalan pokoknya tiba-tiba printer ini seri nih, kita sekarang bah setan hahaha gue serius, gue suka balik gimana? jadi gini, selama hidup lu selama hidup lu lu udah berapa kali ngeliat setan oh engga, gue kalo ngeliat alhamdulillah udah mungkin gimana ya, katanya kan kalau saya sama mungkin siapa sedang ada yang siapa setan kalo gua semua hidup gua kalo lu gimana? gue baru 3 kali ngeliat setan buset, baru alhamdulillah baru 3 kali tapi beneran ngeliat gitu? ngeliat ngeliat, ngeliat pertama tuh waktu masih kecil jadi udah ada di konten gua juga sih konten gua kan ada cerita horor gitu konten horor cerita-cerita setan gitu harusnya nih satu segmen nih hahaha ntar gua kotong-kotong nih hahaha jadi temanya ini udah satu tempat ya jadi ngeliat pertama tuh di rumah tetangga gua itu pas masih kecil? jadi umur? gue lupa umur berapa kayaknya sih SD atau belum sekolah kayaknya sebelah rumah gua itu kan temen-temen gua ya jadi di diri diri gitu lamuti panjang diri gak tau di atas korsing atau terbang pokoknya kan suka ada meteran distrik tuh di depan rumah diri disitu gitu nah itu gua langsung lari nah sejak saat itu gua kalo pulang dari rumah temen gua itu pasti langsung lari walaupun sebelah rumah itu itu terus ternyata memang ada terusan ceritanya jadi gua baru setelah beberapa tahun kemudian pas gua udah dewasa udah ngobrol lah ketemu gua gua baru cerita tuh tentang pengalaman gua itu ternyata keluarganya juga omnya pernah ngalamin pengalaman aneh juga gitu ikan arowana dia kan punya ikan arowana ya putih tadinya berubah jadi hitam terus biasanya berubah lagi jadi putih nah terus itu setelah pengalaman itu katanya dia ngeliat omnya tuh ngeliat cewek jalan posisinya tuh di tempat gua ngeliat itu juga cewek jalan gitu akhirnya akhirnya gua gak tau diusir apa gimana mangel yang bisa gitu diusir gitu abis itu udah gak ada gambaran lagi gitu setelah itu memang gua gak ngeliat gede juga kali tapi itu pertama dan terakhir gua ngeliat disitu gitu ternyata maksud gua memang ada kan gua tadinya mikirnya mungkin halusinasi gua doang kan ternyata memang ada kejadian kayak gitu dan cewek juga ceritanya sama juga lokasinya sama juga teras rumah teras rumah lu teras rumah tetangga lu tapi tetangga lu masih ada itu maksudnya bukan rumah kosong bukan masih ada cuma memang kan misi yang rumah lu agak agak gimana gitu zaman dulu banget gak banget sih maksudnya agak 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 gitu lah nah itu pertama kedua gua ngeliat apa namanya anjing anjing biasa aja dong anjing anjing tapi lehernya panjang mana ada kan lehernya panjang itu masih kecil juga engga kalo itu di rumah deket rumah kakaknya bini gua jadi anjing tuh lehernya panjang gatel aneh juga gue sambil lewat naik motor kan anjing di pinggir jalan gitu duduk lehernya panjang gitu aneh kan mana ada anjing lehernya panjang kan aneh gitu kaki pendek ada gua tau kan leher pendek mungkin ada duduk kan leher panjang kan gak ada anjing aneh gitu kan ternyata abis itu ada cerita ini apa namanya gue suka ada duit ilang di lingkungan situ jadi duit ilang barang ilang tabungan di jalan anjing ngepet itu berarti gak ngerti gua pokoknya abis gua ngeliat itu gua denger cerita kayak gitu emang disitu lagi ada itu kayak duit suka ilang sendiri tabungan berkurang sendiri gua gak tau itu gak pernah denger juga gua anjing ngepet ya iya iya gua tau abis ngepet kan jadi depok itu juga palsu gitu itu juga pertama terakhir gua ngeliat gitu aneh aja gua lagi naik motor anjing gua bodo amat gak kepikiran gimana setelah itu abis cerita nih masa deket rumahnya ada kejadian ini oh kayak lu akhirnya nyambungin iya tapi abis cerita gak cerita itu cerita ke bini gua kayaknya cerita ke bini gua aja kedua itu ketiga berarti itu bukan nilai setan ya yang aneh lah aneh maksudnya gua ngeliat tapi aneh gak masuk akal dan ada selalu dua cerita ini akhirnya ada kaitannya sama yang lain iya ada background storynya kan gua ngeliat A ternyata ada benernya emang ada orang ngeliat mengalami itu juga nah yang ketiga kebalik jadi ada isu kocong keliling di satu wilayah jadi waktu itu ada tuh pas lagi rame tuh enggak udah mulai redup coba pokoknya di kamu itu lagi ada rame kake kocong keliling gitu nah anak anak kayak berguruan gitu sengaja disamperin keliling tuh lewat kuburan pas lewat kuburan gue biasa aja gitu kan rame rame juga kan biasa aja gak ada perasaan gimana gitu nah pas lewat kebun pisang malah agak gak enak gitu kan gua gak enak terus di gimana sih ini di pohon pisang di pohon pisang tiba-tiba ada gak jelas gitu sih bentuknya gitu pokoknya kalau hitam gitu agak gimana pas gue liat uset darah kata gue gue gak tau kalau kayak gitu gue gak mau tegesin males juga tapi temen lo ada yang ngeliat? gue gue sih kalau kayak gitu gak gue omongin setelah jauhnya baru gue ngeliat gini gini temen gue sih ada yang ngerasa gak enak juga ngeliat situ cuman gue gak tau ngeliat apa dia gak ngomong juga sih dia bilang ini gak enak agak merinding gitu pas ada satu tempat tuh yang yang gelap banget tadinya mau kesitu kan ini jalan disini sama warga gak boleh ada yang kesitu cuman lo penasaran cuman gak boleh kan sambil ada yang ronda juga gue sih ayo-ayo aja cuman memang pekat banget disitu agak-agak gak enak banget gue ngerasanya agak gimana ya deep agak males biasanya kalo kita ke satu wilayah yang mungkin ada kayak auranya agak males aja gitu gue akhirnya gak jadi kesitu emang ini banget sih tempatnya gitu abis itu udah bilang ke rumah temen gue kayaknya ada kejadian apa gitu gue lupa gitu kayak ada kejadian aneh juga gitu temen gue ngalamin kejadian aneh apa gitu gue lupa sih waktu itu udah lama juga ini tuh ketiga ketiga-tiganya yang gue ngalamin tuh kayak gitu selalu ada sesuatu gitu temen gue asperiannya berarti mungkin untuk ngeliat setan banget kayak pure di depan mata lo itu yang pertama ya itu juga itu juga gue lewat di depan rumahnya gue dari warung kalo masalah waktu itu entah dari mana kayaknya sih dari warung lewat depan rumahnya terus gue nyokin nih kan ada yang diri diri dia diri di ini iya di depan teras jadi kan ada bangun gue nyokin nih buset gitu diri pokoknya tinggi jadi meteran listrik kan biasanya kita naik korsi dulu baru ini nah ini kepala nya tuh di meteran listrik itu entah dia tinggi entah dia terbang gue gak ngerti oh lu gak ngeliat pokoknya pas gini setan sama enak kecil langsung lari gue gedor-gedor nah itu doang tuh yang pengalaman gue pernah ketemu waktu itu ngeliat gitu yang aneh-aneh gue gak tau itu bener atau engga gitu beneran setan atau cowok perasaan gue kalo yang anjing leher panjang itu emang aneh sih menurut gue tapi maksud gue yang gue liat itu gitu dan gue juga gak terlalu maksudnya gak ngerasa ini setan gitu tapi setelah itu dari ketiga itu setelah lu ngeliat atau ada perjalan itu setelah ngeliat anjing misalnya misalnya badan lu panas gue sih biasa aja gue sih liat dulu emang agak agak coi emang agak agak peka gitu agak agak bisa ngerasain kalo ada yang aneh-aneh ada yang ngerasa doang tapi ini ada ini ada ini gitu kayak yang ada gitu cuma ngeliat langsung frontal itu baru tiga itu doang kayak di kantor gue juga sering ada kejadian-kejadian aneh gitu cuma bisa aja gak nampakin itu kejadian anehnya gimana? kalo gue ya kalo yang gue alamin sendiri paling digubrak pintu gitu jadi kan gue sering sering apa namanya pulang telat ya malem gitu maghrib setengah tujuh gitu orang udah turun tuh kan gue waktu itu di gedung A nih di lantai tiga kan orang pada turun dong gue disitu sendirian jadi ada kayak ini meja kerja gue gitu kan jadi satu lantai itu ada kebagi dua ruangan pintu kaca gitu kan pintu kaca masuk ke ruangan gitu pintu kacanya itu di belakang gue gitu kan gue lagi kerja tau tau pintu-pintunya itu kayak digubrak der gitu siapa anjir itu tapi ada kayak bekas gebrakan itu gak atau ya kayak pintu kaca di gebrak der gitu doang tapi ada bekasnya bekas di gebraknya gitu ya ada der gitu kan yaudah gue langsung pake headset aja tapi itu sering? kalo di gebrak itu baru sekali serbinya ya paling gak enak gak enak aja kayak ada orang tapi gak ada orang terus ternyata di cctv bangku bergerak sendiri kayak gitu capek, pegel dan gue kan orang korea gitu gak kepercaya setan oh iya sih Tuhan aja gak percaya iya agak-agak slow aja gitu tidak apa-apa setan tidak akan bunuh tidak bisa bunuh tidak bisa takut terus temen gue juga pernah di ada OB dulu pertama kali dia ngidup situ sering di jailin kayak di jewer lah dipanggilin lah disut-sutin lah sering gitu terus terus kalo abis itu di lantai atas gue kan itu kadang printer suka nyala sendiri terus barang gak dangin gak dojen jatuh sendiri udah sering gitu udah biasa gitu terus temen gue juga pernah katanya sih gue gak tau dia halusinasi apa enggak ya ditongolin di tangga beruntuk apa bilang ha? kayak berbentuk apa berbentuk cewe ya cewe gitu banget panjang biasanya jatuh-jat cewe ya iya kayak gitu-gitu tapi gue gue sih gak yang gimana-gimana ya di kalo yang baru-baru ini kemarin wastafel kan gue pindah gedung nih gedung B ini ini gak se-horror gedung A cuma ada aja gitu kayak kemarin wastafel nyala sendiri terus terakhir gue tapi pas wastafel nyala itu pin nya naik nyala pokoknya gak ada orang yang nyalain tiba-tiba nyala aja terus dimatiin udah gitu terus kalo di gue pengalaman pribadi dimakmumin jadi gue shalat maghrib biasanya kan gue gitu kan udah pulang gue shalat maghrib dulu kan shalat maghrib ditepok wah iya ditepok gitu kan ya gue lagi shalat gimana ya udah gue shalat terusin shalat aja ada lo suarain tuh maghrib ya enggak lah gak gue suarain orang gue ngerasa shalat sendiri gak ada yang gue biasa aja cuma ditepok tepok gitu tapi lo gak ngerasa ada orang gitu kan ya kan gak ada orang itu di ruangan di ruangan emang ruangan tertutup tertutup jadi kalo misalnya ada orang udah pasti kebuka jadi gimana sih nih ruangannya tuh pintu keluarnya di situ di depan lo yang lo pasti liat jadi kalo ada orang pasti lewat depan gue lagi shalat oh iya iya lo si itu ya orang gak ada orang belakang tembok kanan tembok lantai dua itu kan siapa yang nampok kan gue ya shalat shalat aja terus ya nafis selesai assalamualaikum yang pulang ada orang yaudah terus gak ada pulang maksud gue kayak gitu-gitu gitu gue sering yang 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 kayak gitu-gitu kata gue dimangumin kata gue lo gak ledekin ya amin iya kalo lo beresal iya gue iya gue takutnya gue berjualah tiba-tiba bilang amin kabur ya mampus gue makanya gue bodo amat gitu makanya tapi kerasa gitu kerasa ditepuk gitu sekali doang sih oh sekali tapi itu berapa kali lo ngalamin kayak gitu sekali doang gue sering shalat maghrib disitu kan kalo kemaleman tapi baru itu doang lo ditutup baru sekali mudah-mudahan gak lagi sih maksud gue kalo mau kalo lo yang mau lagi setiap selanjutnya lo kontraining kayak kamera toto ada mampus gue apa harusnya Riki tuh di tempat disuruh eksploran iya iya atau jangan kasihan ntar keluarga pertama terus di gedung itu kayaknya juga sering di kerjaan juga yang lain-lain gitu gue gak tahu daerah Fatma Atis itu gedungnya emang karena gak pernah di ngajiin tadi soalnya itu emang kayak kawasan orang korea gitu itu kayak kantor-kantor orang korea punya bisnis nih kantor disitu rata-rata rata kayak nyewa buat ofis doang gitu ya iya dia emang wajib 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 jadi buat yang belum tahu ini konten udah jam sepuluh ya jam sepuluh ya jam sepuluh ya jadi masih sore di kawasan yang gak ada di sore hahaha siapa tahu orang korea malam di pulang kan dibonceng kan dibonceng kan dibonceng kan pengalaman pertama lu belum pernah kan ketemukan enggak enggak mau siapa tahu kan tapi gue tuh cuma dulu pernah digangguin doang kayak diganggu nih dulu pas masih ke SD kelas berapa nih gue 4 kalau salah gue pernah nah gue kan tinggal sendiri dari kelas 4 tuh di rumah ditinggal lah nyokap gue tuh usaha disini nih di sawangan nah eh 4 oh kelas 5 kelas 5 kelas 1 nah jadi dulu tuh sistem rumah gue tuh ini pintu ini tembok nah ini ada sekat nih lemari tv belakangnya tuh meja makan terus sananya dapur nah nah karena gue tinggal sendiri jadi tuh gue pokoknya dari pagi dimasaknya nasi goreng buat pagi siang sore malem tuh basi-basi ya gue tinggal ngambil ya iya gue tinggal ngambil nah waktu itu gue sebelum maghrib makan kan gue makan nah terus gue taruh bekasnya tuh piringnya di meja sama gelasnya sama sendoknya disitu gue lanjut lagi biasa nonton tv nah nonton tv jadi pas gue nonton tv kan berarti otomatis belakang ini tuh kan meja makan karena gue gak tau lah pokoknya nonton tvnya tuh gambarnya tuh kayak gede gitu deh tinggi gitu yaudah gue nonton dan gue waktu itu penakut banget karena samping rumah gue itu apa jadi tuh satu rumah eh tanah tuh gede bagi dua sisanya kebun sisanya rumah lah nah itu belum dipapain kayak kalo gak salah dulu tuh ada ponceri lah nah gue pas abis makan nonton biasa terus pas lagi nonton inget banget gue sinetron apa ya dctv sinetron ah lupa ya sanjung tersayang belum 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 cerita fitri apa ya fitri oh gak salah pas lagi nonton tiba tiba ada suara ting 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 gitu ting apa gelas gue akalnya gak tau gue kira dari tv kayaknya yaudah gue tungguin aja sampe iklan kok masih bunyi terus ting kira pengalilan kali pas iklan pas iklan aku masih ada kayak aduh gak ada ini ya ya suara gelas di getok sendok gelas di getok sendok ting ting terus gue kecilin kan hilang yaudah gue gerian lagi tolong gue masih belum masih positive thinking lah ya terus yaudah gue nonton lagi pas mulai sinetron gitu lagi akhirnya gue masih mikir oh sinetronnya kali nih ada suara ting 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 karena gue waktu itu masih gelas nama SD kayak masih kayak nah gitu kali yaudah tungguin lagi terus iklan lagi masih lagi kan gue mute tuh akhirnya tiap mulai sinetron ya pokoknya setelah gue gedein gak lama kan sinetron mulai tuh bunyi tuh ting jadi gue pas kecilin itu agak lama nungguinnya sampe itu bunyi lagi bayang gak gak bunyi gak bunyi hening gitu nah ketika hening gue takut dong makanya akhirnya gue gedein lagi kan nah gak lama langsung mulai sinetron lagi bunyi lagi ting 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 ah itu mah sinetronnya kali ya gue masih positive thinking gitu gue nunggu iklan nah ternyata gitu lagi tuh ting ting langsung gue inisiatif mute dong gue mute tiba-tiba jadi kalo misalnya gue mute tiba-tiba itu bunyi berarti dari sana gue mikirnya gitu kan karena udah gue gak ada gambaran nih oh iya tadi gelasnya deket sendok jangan-jangan ada yang mainin tapi siapa ya gitu kan tapi gue tinggal sendiri tapi gak lo liat? belum belum gue liat karena gue orangnya penakut jadi gue mendingan gue stay aja gue ditemenin TV pas gue tiba-tiba mute langsung mati juga tuh elfo gak ada suaranya iya gue jadi gambarannya tuh ini sofa ini sofa gue di tengah-tengah gue sengaja diapit biar gak ada ruang kosong buat ada gue ngebayangin ada setan gitu lah jadi gue tuh gini aja gue gak bunyi terus gue gue hidupin lagi suaranya bunyi lagi nah disitu tuh gue gak rasa dimainin mau TV lu rusak kali nah awalnya gue mikir gitu kan terus gue mute lagi gue tunggu lagi tiga detik gak bunyi gue hidupin lagi langsung bunyi ting 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 pokoknya tuh agak lama aku ngetestnya karena gue takutnya itu cuma halusinasi gue doang kan gue tuh kayak mau mastiin ini bener gak gitu pokoknya singkat cerita gue udah capek kayak ngerasa diledekin gitu kan gue mute gue tunggu gak ada akhirnya gue taro remote gue coba samterin lah tuh gelasnya ke meja makan gelasnya bener gak sih suara ini gitu kan gue cobain gue coba ingetin kan suaranya kayak gimana pas gue coba ini gelas gue ambil sendok gue dateng ke meja gue ambil sendok terus gue bunyi ting 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 dan sama akhirnya gue lari ke sofa gue terus bunyi ke gua minta jemput jadi pokoknya gini sawangan gue di lanteng agung waktu itu karena mama mama ayo kenapa ada setan akhirnya gue disitu tapi ngejemput tuh jadi kan disini apa lemada tv nya kan gini nah ini ada sofa disini gue sengaja di sofa ini biar gak ada setan yang kesitu maksudnya biar gue pantangin terus dan gue ngeko nyokap gue disitu mama ada setan setan dimana jadi di segelas yang bunyiin akhirnya dijemput lama kan sejam dari sawanganku disitu gue tungguin aja disitu ketiduran akhirnya pas apa orang nyokap gue dateng ketok-ketok gue tidur akhirnya gak jadi gue udah ketiduran jadinya gue selesai ketiduran itu doang itu itu yang menurut gue paling mistis menurut gue ya karena sebelumnya gue pernah di rumah itu juga kesek-kesek stick golf ke ini nih keubin karena ada bunyi keretak 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 itu jadi ada tangga buat dimuran gitu disitu ada bunyi shhhhhh sekenceng itu disitu menurut gue masih bills aja lah lu yang gitu-gitu gak seru mau disyukin gitu iya disitu ada nyokap gue dan gue tuh emang-emang mocil ya begini aja seru banget seru terus ini merinding gue dari arah tangga kalo gue gak bisa kalo ada kayak suara gitu malah serem gue itu nyatanya kalo orang cerita kayak ngeliat gitu malah biasa aja gue mau gue kebalik justru kalo suara gitu oh malah kayak nyata ya iya maksud gue itu kan gimana ya berarti interaksi banget ya justru gue kalo masih suara gue masih kayak oh yaudahlah kayak gue tau berarti ada orang ada yang gak suka tapi kalo diliatin gue malah ih berarti gue ngeliat nih kalo gue masih ngerasa nah itu ya kalo maksud gue bukan kalo ngeliat langsung maksud gue kalo denger orang cerita oh iya iya jadi kalo lo cerita nih gue ngeliat setan gini 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 gue biasa aja gitu tapi kalo gue denger suara gini 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 tapi ini gak ada misalnya atau gue denger suara ini tapi gak gue malah rinding gitu malah itu sekeceng gitu om gimana gitu ya shhhhhh tuh segitu udah 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 cut gue bilang ke nyokap gue itu suara apa? ha? mamah karena kan gue ngebelakang gitu gitu tuh lah itu kenceng gak sekali cek bingin lo lagi susut mah itu mamah karena nyokap gue kan lagi main hp kok dia tiba-tiba gue kira marah ke gue kok tiba-tiba kayak gebetak gitu kan enggak mama lagi tapi mamah denger gak? denger nyokap gue sesanda itu denger nah itu siapa? gatau suaranya dari tangga gitu nyokap gue santai banget mungkin biar gak gue takut kan jadi ini mungkin ini akan gue potong-potong videonya sesuai dengan tema yang kita bahas karena kita nge-random banget nih kayak gimparah ternyata ada bahas yang mistis mistis di luar itu menarik juga gue ntar pengen lagi sih ngobrolin lebih dalam lagi tentang mistis-mistis gitu barang mal experience bang ricky jadi pasti banyak ya iya pasti banyak ntar mungkin akan ada konten-konten selanjutnya terus ada apa? di channel gue serah pasti oh pasti oke paling segitu dulu video kali ini thank you banget buat Hilmi ya udah nemu gue konten jangan lupa di like, comment, subscribe juga lantut juga ke kontennya Hilmi ya sumber lemak tv sumber lemak tv ya kita teror aja biar di upload terus gitu ya ya upload terus gitu gue juga gitu kasih semangat gue juga biar gue upload gitu jangan lupa subscribe juga like, comment saweria dan saweria kalo nanti gue like gue bakal like nih kayaknya karena bakal ke live stream semuanya orang-orang ini bakal merambah kesini juga oke paling itu thank you banget kurang lebih nyaman maaf gue Hendra gua Hilmi amin ciao